Beginilah suasana perkampungan warga suku adat Baduy yang berlokasi di desa Kanekes, kecamatan Luwida, Marka Bupaten Lebak, yang menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional. Para wisatawan memilih wisata keseba Baduy selain dapat menikmati suasana yang sejuk dan indah, pengunjung juga dapat membeli oleh-oleh pernak-pernik yang dibuat oleh warga Baduy. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Baduy untuk memanfaatkan libur akhir pekan maupun libur nasional dan libur sekolah. Salah satu pengunjung asal Serang, ASEP, mengaku sengaja liburan ke Baduy selain melihat keindahan suasana perkampungan yang indah, juga untuk mengenal budaya yang ada di wilayah suku adat Baduy. Melangkah liburan anak sekolah, terus mengenalkan budaya ke anak-anak, budaya leluhur Banten. Harapannya biar lebih mengenal budaya Banten terutama dan budaya Indonesia pada umumnya. Membeli oleh-oleh tas, itu tas apa tuh dari anyaman, dari kulit kayu. Koja. Koja namanya. Sama ikat kepala dan pengen rencana beli batik Banten. Ditambahkan ASEP, di objek wisata Baduy juga banyak berbagai pernak-pernik yang dijual untuk oleh-oleh, seperti tas koja, kain batik, serta oleh-oleh lainnya. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV, dari Lebak, memberitakan.